Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Arman Surya Nugraha, NPM 1908-26063 dari kelompok PKBK 2A. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang edukasi tentang tenggelam. Jadi secara definisi, tenggelam itu sendiri merupakan sebuah proses gangguan penafasan akibat submersi atau imersi yang diakibatkan oleh media cairan. Imersi terjadi ketika saluran nafas atas berada di atas permukaan air, sedangkan submersi ketika saluran penafasan atas berada di bawah permukaan air. Istilah wet drowning, dry drowning, dan near drowning tidak lagi digunakan dalam sebutan resmi karena patofisiologi dari tenggelam akan menuju ke hipoksemia dan berakhir pada kardio pulmonary arrest. Tenggelam masih terjadi menjadi masalah kesehatan publik dan berkontribusi sekitar 7% dari kematian terkait cedera di seluruh dunia. Secara penyebab bisa disebabkan karena sengaja maupun tidak sengaja. Kejadian tenggelam merupakan segunder terhadap penyakit lain seperti kejam, cedera kepala, cedera otak, traumatik, ingesti alkohol, pingsan, dan gangguan irama jantung. Penyebab tenggelam yang disengaja umumnya karena percobaan bunuh diri bisa diakibatkan oleh kondisi depresi berat maupun gangguan bipolar. Secara faktor risiko ada umur, jenis kelamin, dan akses terhadap air. Kalau umur itu sendiri, kelompok umur 1-4 tahun, dan jenis kelamin hampir 80% korban meninggal akibat tenggelam dan laki-laki. Dan akses terhadap air, lingkungan di sekitar air, mempengaruhi kemudahan maupun hambatan akses ke air seperti kolam, wadu, sungai, pantai, seluruh air. Semakin mudah akses ke air akan meningkatkan risiko terjadi tenggelam. Selanjutnya, faktor risiko tentang bencana banjir. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kondisi geografis Indonesia, yaitu kepulauan, pada musim penghujan dapat menyebabkan bencana banjir. Dan selanjutnya, transportasi air. Jadi ada sebagian yang menggunakan transportasi darat, namun ada juga yang untuk menghubungkan dari pulau ke pulau itu menggunakan transportasi air. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak sekali yang alat transportasinya itu sudah tidak layak, sudah termakan umur. Sehingga meningkatkan faktor risiko terjadi tenggelam. Dan untuk patofisiologi sendiri, berhubungan dengan dua kejadian, yaitu imersi dan submersi. Ketika tenggelam, terjadi aspirasi air dalam jumlah yang banyak, cairan tersebut masuk ke dalam paru-paru, dan menghilangkan subpan pada alveolus. Menyebabkan beberapa kaguan, seperti peningkatan permeabilitas membran alveolus, penurunan compile paru-paru, dan ventilation per fusion mismatch. Untuk tata laksananya, pasien membutuhkan kemampuan yang spesifik, ketahanan fisik yang baik, dan pelatihan terservifikasi. Jadi kita perlu melakukan penyelamatan dan resusitasi dalam air. Penyelamatan dan resusitasi dalam air adalah tindakan memberikan ventilasi pada korban tenggelam yang masih berada di air. Tujuan dari tindakan resusitasi ini adalah mencegah terjadinya hipoksemia serebral. Penyelamat idealnya tidak masuk ke dalam air dan melakukan tindakan penyelamatan dari darat atau perahu. Untuk pencegahannya, bisa kita lakukan seperti kita ajarkan renang pada anak-anak usia dini. Dan jangan berenang sendirian, terutama di sungai yang arusnya sangat deras sekali ya. Karena kita tidak tahu sungai itu terkadang kelihatannya arusnya kecil, tiba-tiba nanti membesar. Dan jangan biarkan bayi sendirian di dekat air, baik di bawah mandi, kolam renang, maupun penampungan air lainnya. Kalau bisa kita berikan pagar kolam renang dan kunci agar anak tidak bisa nyemplung ke dalam air. Untuk pandangan Islam seputar tenggelam, yaitu tentang meninggal dalam keadaan tenggelam merupakan syahid. Hal itu sejalan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyebut beberapa diantaranya. Orang mati syahid ada lima. Yaitu orang yang mati karena to'un, wabah, orang yang mati karena menderita sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena tertimpa runtuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Tetapi, mati syahid karena tenggelam memiliki persyaratan dalam Islam. Ibn Tamiyah Rahimah Kumullah menyebutkan, orang yang mati syahid adalah orang yang tidak melakukan maksiat selama berada di atas kapal. Dan ini tentang pencegahan COVID. Mengapa saya membahas ini? Karena akhir-akhir ini, pada masa transisi ini, kasus COVID meningkat kembali, sehingga kita perlu mencegahnya. Yang pertama, kita bisa menjaga jarak minimal 1 meter, menggunakan masker di ruangan publik, walaupun sebelumnya sudah dibolehkan, namun sekarang diketatkan kembali peraturannya, yaitu mengenakan masker yang baik dan benar. Dan sebaiknya pilih ruang terbuka dan berventilasi baik, dan selanjutnya kita bisa mencuci tangan saat rutin, mengikuti vaksinasi sesuai dengan jadwalnya, karena sekarang sudah dosis ketiga dan empat, untuk boosternya mungkin bisa diikuti. Dan apabila patut dan bersin bisa ditutup, menggunakan lengan, dan apabila tidak memiliki kebutuhan yang meresak, bisa di rumah saja. Oke, jadi ini referensi yang saya gunakan, apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom chat ya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.